Seperti yang udah banyak tau, kalau Xiaomi itu sebentar lagi bakal launching UI, atau user interface terbaru mereka nih. Namanya itu HyperOS. Kan sebelumnya, UI kebanggaan Xiaomi itu adalah si MIUI, yang sekarang ini udah sampai generasi ke-14. Sekarang pertanyaannya, apakah HyperOS nanti bakal lebih user-friendly ketimbang MIUI dari segi pemakaian sehari-hari? Atau minimal masih banyak bug atau iklan gak sih? Itu sih pertanyaan yang paling banyak ditanyain di komenan Youtube gue akhir-akhir ini. Dan gue bakal kasih bocoran sedikit nih, buat tampilan dari HyperOS nanti, dan device Xiaomi apa aja nih yang bakal disupport sama HyperOS ini. Xiaomi lagi pengen buka halaman baru nih, lewat user interface dengan nama HyperOS. User interface mereka ini bakal debut pertama kali pada seri HP Xiaomi 14 ya. Dan seperti yang kalian lihat, ini adalah beberapa screenshot dari HyperOS terbaru. Xiaomi bakal menawarkan lebih banyak opsi penyesuaian untuk layar kunci dengan jenis template baru, opsi jam, font, dan widget. Serta penyesuaian wallpaper yang lebih detail. Kontrol center hadir dengan tampilan yang lebih ramping ya, dibanding dengan MIUI 14. Icon aplikasi terlihat mirip ya, dengan yang ada di MIUI 14. Tapi perlu diinget nih, ini merupakan rilisan beta HyperOS yang sangat awal banget nih. Dan mungkin aja Xiaomi mengubah tampilannya pada rilis versi final ya, atau update pendatang. Seri Xiaomi 14 dengan HyperOS-nya dikabarkan bakal debut di akhir bulan Oktober ini. Jadi tinggal kita tunggu aja nih, debut dan update-an buat device yang lainnya. Dan ini dia device yang bakal disupport dari HyperOS. Dari mulai HP Xiaomi itu sendiri, terus ada HP Redmi, dan juga HP Poco ya. Gue bakal penambat videonya, biar kalian jelas bacanya nih. Terima kasih telah menonton! Semoga aja dengan hadirah HyperOS ini, device Xiaomi atau Poco kita jadi lebih user-friendly ya. Makin stabil dan minim bug ataupun iklan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!